Hai perhatian cerita di dalam mainan ini adalah fiksi sebagai hiburan di layar sentuh yuk subscribe dulu kui yow 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 wassup everybody kali ini di episode yang terbaru kita akan balapan bersama Maeli balapan racing bukan kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng bersama kendaraannya yang fenomenal dengan preman yang terkuat di muka planet di muka bumi ini bahkan mengalahkan semua preman-preman dari planet-planet lain Oke kita lihat bagaimana kemampuan Maeli dengan kendaraannya bukan kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng balapan bersama makhluk-makhluk kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng yang lainnya Mari kita gas bersama Maeli bukan kaleng-kaleng-kaleng-kaleng kato walaupun Maeli menyadang predikat preman terkuat di muka bumi di planet bumi ini namun belum tentu dia bisa menang dengan makhluk-makhluk preman-preman dari planet-planet lain di sini kendaraannya sangat unik sangat lutu-lutu dan sangat kreatif contohnya kendaraan yang dipakai si preman terkuat di muka bumi ini kendaraannya yaitu dari bahan tong sampah yang bisa melaju dengan kecepatan tenaga 500 ekor hamster dan cara mainnya sangat mudah sekali cukup dibiarin saja maka dia akan jalan sendiri dengan otomatis dan juga ada senjata-senjata yang lucu-lucu seperti kampret seperti jebakan Batman dan juga peluru kendali yang bisa mengejar musuhnya dengan otomatis dan auto kena Nah itu kampretnya Maeli sudah lepas waktu dia nabrak warung puas sayur sayur kul nah ini lihatlah teman-teman kendaraannya adalah tong sampah dipersenjatai dengan lapel tongkat lapel karena dia preman yang baik hati sesungguhnya dia suka bersih-bersih jadi dia ini adalah preman yang higienis teman-temanku Oh mari kita lanjutkan lagi perjuangan balapan yang sangat sportif ini di planetnya planet Juventus planet Saturius nah ini bisa flip teman-teman Oh lucu bukan bisa flip kedepan bisa flip ke belakang dan juga bisa melompat-melompat ini ada tombol lompatnya yang panah ke atas itu itu untuk jam aduh aduh jebakan Batman siapa ini jadi karakternya lucu-lucu kawan-kawan ada nenek-nenek ada bayi juga dengan kereta bayinya dia nggak mau kalah sama Maeli jadi preman terkuat di muka bumi mungkin bayinya itu berasal dari planet Mars walaupun kecil dia berani nah ini dia dapat pelindung jadi kalau ditembak ya auto mempan nah dapat senjata lagi kamfret yang siap untuk menyundul musuhnya membuat laju musuhnya menjadi selau dilengkapi juga bom yang bisa memperlambat musuhnya bom dengan kekuatan daya ledak yang bisa menggelitik sehingga waktu menyetir menjadi tertawa terbahak-bahak atau juga bom yang terbaru yaitu bom Magic Gear dengan suara kentut berdaya ledak 10 Watt saja untuk bisa ngecas HP ini kendaraannya kok jadi invisible jadi kendaraan preman terkuat si kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng-kaleng ini bisa di upgrade mesinnya karena ini adalah kendaraan yang upgradable upgradable walaupun bentuknya keadaan bahannya dari bahan tong sampah tapi dia bisa melaju untuk bersaing dengan para makhluk lihatlah itu ada opa-opa naik kursi roda juga dan di belakangnya adalah yang berbaju hitam itu bikers planet preman dari planet Saturius nah itu ada tong sampah yang bisa meledak juga bisa buat untuk bakar ini marshmallow buat bikin kayak barbecue gitulah kayak di luar negeri gitu buat-buat orang yang homeless hahaha tapi disini Maeli dia adalah perempuan yang kaya tapi terpendah hati dia nggak mau beli Lamborghini kayak siapa tuh Atta Halilintar Raffi Ahmad dan youtuber-youtuber yang beli-beli mobil-mobil mewah nah jadi Maeli disini membah malahan dia peduli dengan alam dia membeli ini tong sampah jadi dia olah untuk kendaraannya jadi dia preman yang sangat cerdas peduli lingkungan dan dia juga sebenarnya peternak kambing karena disini dia selalu pakai senjata kambing stok kambingnya melimpah ruah so jadi karakternya disini sangat banyak dan lucu-lucu unik-unik dan berkarisma lah tapi saya kali ini di webisode kali ini tetap akan pakai preman terkuat di Mukha Abemi si Maeli bukan kalengkeng kalengkengkengkalengkengkengkengkengkengkeng nah kali ini kita sudah masuk ke alam planet lain ini alamnya kapten Cech separuh jadi dia nggak penuh separuh aja ini di bawah laut sebelahnya bikini bottomnya ini siapa tuh Spongebob ini ini anu alam bawah lautnya Captain Jack separuh jadi Jacknya setengah aja makanya separuh dia karena lucu jadi separuh mudah diingat namanya kok Jack separuh ya ngomong ngomong cek cek itu kan kalau untuk main musik buat nyambung ke ampli itu Jacknya separuh itu pasti berbet-berbet suaranya anu berat-berat nggak karu-karuan suara nah jadi itu dibelakangnya ada kapal kapal blackpel punyanya Kang Jack separuh yang lelop guys menang saya guys nah ini dapat hadiah hadiahnya banyak selain koin-koin juga ada kejutan-kejutan yang ada tanda serunya tanda tanyanya kalian semua guys bisa pilih satu persatu Oke kita lanjutkan petualangan Ma Eli Apakah dia bisa menang Oh guys kita sudah mengunlock satu lokasi baru ini saya sangat bersemangat kira-kira apa ya ya ini pertama kali saya main sini bersama Ma Eli tentu saja si preman bukan kalengkeng kalengkeng kalau bahasa Inggrisnya pasti lucu eh preman not Ken 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 not Ken Ken ini kok kayak di Prancis ya kayak di menara evil gitu lokasinya Oh jadi ini guys itu ditekan tombol nos yang sebelah ke paling ujung kanan itu kalau enggak dipencet dia enggak mau jalan dia ini tombol nosnya ini adalah menghidupkan roket di belakang tong sampahnya kendaraan nyama air ini jadi untuk terbang sana preman terbang sini Oh tadi itu adalah lokasi hadiah jadi dia hanya satu satu player saja alias juara satu sendirinya juara satu dari satu murid ya pasti juara satu Oke kita menuju bersama Ma Eli preman terkuat di muka rumah di muka bumi kalau lokasi berikutnya oh Widih ini sepertinya di lokasinya prinses Elsa Queen Elsa Frozen itu ada Olaf itu Wow Wah itu senjatanya eh kendaraannya dari bahan sayur itu dia yang di belakang dari wortel case All right guys jadi for your information di channelnya kita ini ini yang disini tidak ada tidak akan nge-upload game-gamenya semacam peperangan-peperangan gitu karena ini channelnya bayi-bayi channel anak-anak channel kartun-kartun jadi gamenya ya ya yang begini-begini ya nggak mutu nggak mutu tapi lucu buat apa pressing buat iburan nggak main game yang perang-perangan grafiknya yang realistis itu ya buat kami sih enggak bagus buat anak-anak kecil untuk melihat adegan-adegan kayak gitu biar enggak terbiasa melihat adegan kekerasan karena kita anak-anak negeri Pertiwi ini kan eh kita cinta damai kalau lagunya yang keren tuh apa ya itu loh wanuf lah wanuf lagu cinta cinta damai yang sejuk-sejuk yang lucu-lucu saja yang enggak seram-seram Oh ya kita juga enggak main game yang horror-horror kalau pun nanti kita upload kita pilihin yang horror tapi lucu dan unyu-unyu jadi untuk pesan moralnya supaya anak-anak tuh tidak takut sama hantu Iya jangan ditakutkan kita tinggal berdoa kepada yang maha kuasa Oke kita lanjutkan perlombaannya woi kali ini kita sudah masuk ke Bollywood ini ini lokasinya bagus sudah jadi tadi dari negerinya Princess Olaf eh Princess Olaf dari Queen Elsa negeri Frozen kita kembali ke kota naik delman istimewa yang berbahan yang bermaterial dasar dari tong sampah punyanya Maeli Peman kaya tapi nggak mau beli Lamborghini dia malah beli tong sampah kaleng-kaleng pas dengan karakternya dia yang rendah hati santun berbudi luhur dan senang memberi kambing kepada pemain yang lain waduh itu kostumnya lucu kendaraannya dari wortel guys lihatlah itu dibelakangnya tuh Jimi Hendrik itu pemain gitar hebat tahun 700 tahun 70-an ya begitulah tuh kendaraannya juga ada yang dari bahan hodok kalau nggak salah dari burger waduh Maeli woi flip lagi guys dan berakhir dengan selamat mendarat woi dapet hadiah lagi kita pilih wah dapet magnet oh magnetnya itu untuk Anu auto kaya itu woi diamond guys lumayan nih buat beli nanti ditabung-tabung buat beli tokoh-tokoh yang lainnya nanti kita mainin lagi di episode lainnya kita cukup dulu sekian dulu thanks for watching guys